Bisa enggak? Bisa Mas, bentar ya. Semoga bisa. Oke, ini lagi proses. Ah, siap. Ada. Bisa terlihat ya. Oke, baik. Saya mulai. Nah, tadi kalau sudah banyak di profesi aktivitas, ini perkenalkan edukasi saya dulu deh ya. Eh, edukasi tadi juga udah ya. Jadi kalau ulayah kajian saya memang interaksi sosial, komunikasi organisasi, media baru, dan sosial media. Itu ya. Kebetulan memang penelitian saya, disertai saya juga tentang mamah muda yang enggak lepas dari yang namanya teknologi atau media sosial. Itu ya. Oke. Baik. Nanti boleh follow IG saya kalau berkenan. Boleh, kayaknya nih Mbak. Langsung dicatat. Ya, supaya tambah kenal ya. Oke. Baik, topik kita hari ini adalah Mas Eka sudah distribut juga gitu ya. Netnografi. Menarik gitu ya. Apa sih netnografi? Tapi mungkin di sini sudah ada Masnya atau Mbaknya yang sudah juga banyak sebagai netnografer gitu ya. Yang sudah banyak melakukan penelitian di netnografi. Itu ya. kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama gitu ya. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak. Sebelumnya perlu kita tahu dulu gitu ya kenapa sih netnografi itu kita perlu pelajari dan juga kita harus tahu historisitasnya itu sendiri gitu. Karena hingga saat ini pun Kozinet sebagai inventernya gitu ya. Sudah ada enam buku. Sudah ada enam buku yang ditulisnya dan semua meredifine tentang netnografi itu sendiri. Gitu ya. Kalau kita kalau kita lihat gitu ya, internet itu kan telah berubah selama bertahun-tahun. Jadi secara struktur dan fiturnya juga internet itu berevolusi dalam setiap fase. Jadi fase pertama mungkin kalau di generasi saya gitu masih, saya masih melewati fase-fase ini gitu ya. Fase pertama itu kan dikenalnya dengan web 1.0 ya. Ini yang menjadi sangat dasar dari evolusi teknologi gitu ya. Jadi penggunaan internet di sini, di web 1.0 ini masih terbatas. Dalam kontennya itu masih statis. Kalau dulu itu kita masih email-emailan gitu ya. Masih ada mailing list gitu ya. Di sini teknologi itu masih berupa generasi satu, kita bilangnya 1G gitu ya. Nah kemudian fase web 2.0. Nah di sini orang sudah bisa bertukar pesan lewat forum ya, blog, dan social network tetapi belum seperti sekarang ini. Namun meskipun demikian, di fase 2.0 ini perkembangannya kan menjadi sangat luar biasa membawa pada fedomena yang global. Mungkin kalau dulu masih ingat ya dengan grup BB ya. Yang masih punya, pasti ingat tau. Gitu ya. Di sini sudah mulai begitu ya. Walaupun masih 2G ya. Tapi pengguna itu sudah luar biasa bisa mencapai ke seluruh dunia. Karena sudah ada media sosial seperti Facebook dulu ya. Friendster dan sebagainya. Kemudian berlanjut ke fase web 3.0. Ini dikenal dengan phone web atau flexible web. Nah ini yang kita gunakan saat ini juga gitu ya. Di mana saat ini internet itu terhubung dengan handphone. Di sini web intelijen dengan mesin pencarian yang semakin canggih. Pengguna internet ini semakin meluas dengan telepon genggam dan penyimpanan ke laut. Nah dan sekarang ini kan kita bergerak mulai gitu ya ke evolusi web 4.0. Yaitu intelijen personal agent. Nah kita tidak perlu terlalu banyak bicara teknis gitu ya. Tetapi yang sebagai gambaran bagaimana tadi internet itu telah berubah gitu ya. Sepanjang tahun. Tidak pernah berhenti dia akan selalu dinamis gitu ya. Nah tidak dipungkiri internet ini juga mengubah yang namanya social connection. Hubungan-hubungan di sosial kita gitu ya. Sehingga ruang online itu menjadi lebih luas. Seperti sekarang pandemi malah menambah luas lagi gitu ya. Sekarang ruang online itu sangat luar biasa. Apapun ada di situ gitu ya. Jadi ini mengubah yang namanya hubungan sosial tadi gitu ya. Jadi kalau dulu tadi saya sebutkan hanya ada BB group, email group ya, mailing list. Media sosial pun masih terbatas. Adanya cuma grup alumni dan orang-orang yang dikenal gitu ya. Tapi sekarang di kehidupan virtual atau online, kalau Kozina itu mengatakan online, karena kalau virtual itu seakan-akan seperti image bayangan gitu. Jadi dia tidak menyebutkan dengan virtual tapi online. Ya dengan kehidupan online seperti ini, maka sangat luas sekali diversity dari kehidupan sosial kita gitu ya. Termasuk tadi social connectionnya. Ya jadi kelompok, komunitas, gathering apapun muncul terus-menerus. Ya contohnya tadi mamah muda. Mamah muda itu muncul karena ada teknologi gitu ya. Dulu memang ada ibu-ibu yang suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Tapi tidak ada yang tahu. Tapi sejak ada teknologi, orang sudah mulai kenal ya. Dari IG segala macam gitu. Nah oleh karena itu, ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk peneliti ya terutama netnografer untuk melakukan pengkinian metode penelitian. Inilah pentingnya kita untuk melakukan atau memahami netnografi gitu ya. Di sini Kozinet sendiri memperkenalkan netnografi pada awal 1995. Bisa dibayangkan 1995 itu berarti masih kira-kira 1G atau sudah mulai 2G gitu ya. Nah awalnya ini diaplikasikan pada riset marketing di dunia virtual. Ya jadi ini merupakan satu metode praktis gitu ya. Satu metode praktis yang digunakan untuk mereka yang praktis bekerja di marketing gitu ya. Waktu itu dilakukan diskusi tentang kopi gitu ya. Jadi ketika ada satu grup, satu grup penyintang kopi, mereka dikasih di anchor gitu ya. Boleh bicara diskusi apa saja tentang kopi gitu ya. Dan itu luar biasa gitu. Dalam sekejap semua orang berinteraksi merespon gitu ya. Di dalam, masih di dalam ruang 1G tadi gitu ya. Yang hanya bisa chatting gitu. Jadi mereka itu mengungkapkan apapun tentang kopi gitu ya. Nah kemudian didapatilah pemahaman tentang kopi itu tidak hanya sekedar kopi. Tapi menjadi sebuah makna di dalam percakapan-percakapan yang ada. Nah inilah yang mendasari praktis atau teknik ini digunakan. Bisa digunakan dimanapun gitu ya. Karena memang ini sangat fleksibel gitu ya. Digunakan dan sangat mudah bagi yang paham gitu ya. Semoga setelah mengikuti hari ini, bisa banyak penelitian yang berbasis netnografi. Karena ternyata fleksibel dan sangat mudah buat kita peneliti khususnya. Netnografi itu sendiri adalah adaptasi dari etnografi. Betul tadi dari Mbak Ismaya di awal menyebutkan gitu ya. Nah etnografi itu sendiri adalah teknik dari antropologi. Kalau kita flashback atau kita coba refresh gitu ya. Antropologi itu kan studi yang mempelajari suatu masyarakat dan kebudayaan. Di situ penelitiannya adalah tentang bahasa, budaya, dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu, studi ini sangat kita studi di etnografi ini. Kemudian teknik yang digunakan di etnografi adalah melihat interaksi yang terjadi gitu ya. Itu sebabnya pendekatannya adalah observasi partisipan atau participatif approach di komunitas online. Jadi etnografi ini melihat pola interaksi di dalam ruang online. Tadi saya katakan selain lebih efisien, juga fleksibel. Karena disesuaikan dengan peneliti baik konteks maupun tujuan penelitian. Nah kenapa ini lebih efisien? Bisa dibayangkan kalau etnografi, si peneliti harus datang dalam satu waktu tertentu dan dia melihat interaksi yang terjadi dan itu harus ongoing terus-menerus. Tetapi dengan adanya dunia online, kita bisa langsung cepat melihat gitu ya. Terutama kan kalau terdata gitu ya, setiap orang yang berinteraksi itu terdata. Di kita punya WA aja, WA grup, setiap orang yang berinteraksi merespon itu semua ada datanya. Dan bisa dibayangkan kalau satu grup kita lagi ngobrolin, misalnya ngobrolin sesuatu yang seru gitu ya, itu mereka bisa ngobrol dalam sehari, dua hari, tiga hari gitu ya. Dan kita nggak harus ngikutin juga gitu ya, tapi ketika satu waktu kita mau ambil datanya, kita bisa observasi itu, bisa langsung tarik data gitu ya. Kemudian fleksibel juga karena disesuaikan lagi dengan tujuan gitu ya. Sangat fleksibel gitu ya. Nanti akan coba saya sharingkan di belakang sehingga bisa lebih memahami metode yang dilakukan oleh etnografi ini. Itu ya Mas Eka, sorry Mbak Ismayati, kita lanjut atau lanjut terus ya? Kita lanjut terus nanti kalau misalkan Mbak Rere mau open question juga nggak apa-apa di tengah. Oh ya oke, baik. Saya lanjutkan ya. Itu introduction-nya. Nah, kemudian netnografi yang perlu dipahami adalah ketiga hal ini gitu ya. Ini yang menjadi dasar atau pemahaman dari teori yang ada di dalam netnografi. Netnografi itu adalah pemahaman budaya dan komunitas melalui interaksi pengalaman kegiatan pertemuan di dunia online. Di sini teknologi gitu ya, ini bisa apapun. Atik mengatakan di bukunya yang di 2013, itu semua media yang terhubung dengan internet dikatakan teknologi. Bahkan media sosial pun gitu ya, itu disebut dengan teknologi. Karena dia terhubung dengan internet. Nah, di sini media sosial, aplikasi, blog, web, games, dan sebagainya itu menjadi sebuah teknologi. Jadi, konsep teknologi yang ditawarkan dalam netnografi ini sangat-sangat luas sekali. Bukan lagi pada yang berbasis misalnya di hardware, bukan. Tetapi ketika media ini terhubung dengan internet, maka itu dikatakan dengan teknologi. Nah, ini yang menjadi tantangan juga yang dikatakan oleh Kozinet. Dari buku yang pertama sampai yang terakhir itu, dia melihat sangat luar biasa sekali perubahan yang terjadi di dalam teknologi ini. Bagaimana media sosial itu terus-menerus berubah gitu ya. Facebook juga setiap tahun dia melakukan pembaharuan seperti apa gitu ya. Instagram juga gitu ya. Sehingga ini bicara mengenai teknologi gitu ya. Di dalam netnografi harus ada teori-teori yang menyangkut konteks teknologi itu sendiri gitu ya. Kemudian praktik yang termedia si komputer ini berarti bebas berkomunikasi gitu ya. Kemudian ada anonimus di mana banyak yang kita nggak kenal. Bahkan termasuk ada fenomena, ada yang namanya pseudonim. Bagaimana orang tidak memberikan nama aslinya gitu ya di dalam dunia online karena ada alasan-alasan tertentu, ada makna tertentu di situ gitu ya. Seperti waktu itu saya pernah melakukan penelitian pseudonim yang dilakukan oleh para fans-fans dari Jepang. Mereka punya makna kenapa mereka menggunakan pseudonim itu gitu ya. Kemudian praktik yang termedia si komputer lagi adalah aksesibility. Semua orang bisa mengakses gitu ya. Kemudian data yang tersimpan gitu. Ini menjadi pemahaman teknologi di dalam netnografi. Kemudian di sini ada realitas online society gitu ya. Jadi pada dasarnya realitas online ini tidak dapat dipisahkan dengan realitas yang nyata. Ini menjadi dasar juga di dalam netnografi. Bagaimana itu saling terhubung, tidak dapat terpisahkan, tidak terputus juga gitu. Misalnya ketika baru-baru ini ketika musibah terjadi maka orang ramai membicarakannya, ramai berinteraksi di media sosial. Jadi dari dunia nyata kemudian dilanjutkan percakapan di dalam media online. Sampai artis yang menikah juga gitu ya. Orang-orang berinteraksi dengan konten-konten yang dibuatnya gitu ya. Jadi apa yang ada di real world itu dipercakapkan di dalam media sosial. Pasti paham ya. Nah demikian pula ketika orang ramai membicarakan di media sosial bisa menentukan dunia nyata, dunia real. Misalnya pada keputusan calon pemimpin negara gitu ya. Nah ini bicara dalam konteks politik gitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus termasuk ketika krisis perusahaan terjadi itu bisa berdampak terhadap dunia nyata. Begitu ada negatif gitu ya krisis terjadi dan itu berdampak pasti pada penjualan ataupun penurunan reputasi. Nah disini kita bisa melihat bahwa interaksi di media sosial itu adalah representasi dari individu dari dunia yang nyata. Jadi ketika berbicara netnografi, bicara realitas online yang tidak terpisahkan dari yang namanya dunia nyata. Kemudian disini juga komunitas itu bicara tidak sekedar bentuk atau fungsi. Tetapi tentang makna yang dinegosiasikan oleh individu-individu di mana anggotanya berinteraksi secara elektronik tatap muka atau keduanya. Kalau di awal kosinet ini lebih fokus pada online gitu ya pada yang namanya komunitas online karena dulu masih pada 1G tadi ya hanya komunitas tapi sekarang itu sudah bergerak sangat luas. Bukan sekedar komunitas tapi bisa sampai lingkup makro tergantung pada kita punya level komunikasi gitu ya. Di awal itu hanya mikro gitu ya hanya di bawah meso bahkan gitu ya nggak sampai kata tetapi dengan adanya teknologi sekarang maka realitas yang terjadi ini bisa menjadi makro. Contohnya misalnya ketika itu bisa menjadi sebuah trending topic di Twitter. Itu kan sudah dalam level makro yang bisa membawa keputusan sampai tingkat makro. Begitu ya. Nah kemudian hal yang ketiga yang perlu dipahami dari netnografi adalah adanya cyberkultur. Gitu ya cyberculture. Kerennya gitu ya. Cyberculture. Kultur di dalam media cyber itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat kultur secara umum memang sangat luas definisinya ya. Namun di dalam cyberkultur ini kultur itu bisa dikonstruksi, direkonstruksi. Nah di mana peran teknologi dengan kultur? Bahwa teknologilah yang menjadi alat atau faktor yang mempertajam dari kultur itu sendiri. Contohnya tadi saya sempat katakan kenapa Mahmud itu muncul? Kenapa budaya Mahmud itu yang setiap hari gitu ya itu dia pasti posting media sosial. Mereka punya budaya dengan teman-temannya. Itu yang mempertajam jurni teknologi. Ketika mereka habis makan-makan foto pasti mereka muncul di Instagram. Nah itulah mempertajam. Jadi kalau hari ini kita misalnya gitu ya kelompok Mahmud ini harus posting di resto mana, besok harus di mana. Sehingga menjadi budaya. Nah itu ada pengaruh dari yang namanya teknologi. Gitu ya. Nah inilah pemahaman ketiga hal ini yang menjadi dasar dari metodologi netnografi. Gitu ya. Saya lanjutkan dulu gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau silahkan kalau mau pertanyaan juga nggak apa-apa. Cair aja ya Mbak Ismayati ya. Cair aja nggak apa-apa kalau ada pertanyaan ya. Boleh kalau Mbak Rerenya oke. Kalau ada teman-teman yang mau kira-kira penasaran gitu sama pembahasannya, monggo aja sih. Oke baik. Lanjut ya. Selanjutnya oke. Kalau kita bisa ringkas gitu ya untuk memahami lebih mudah gitu ya. Netnografi itu bicara pemahaman mendalam pada apa yang ada di belakang percakapan individu. Tadi dari interaksi-interaksi kita bicara pemahamannya. Gitu ya. Nah percakapan ini termasuk di dalamnya adalah postingan, interaksi, simbol, dan sebagainya. Basisnya tadi ada interaksi gitu ya. Nah fokusnya adalah pada makna gitu ya. Nah kita melihat makna melalui data yang ada di dalam atau data yang ada melalui teknologi tadi. Nah yang paling penting adalah bukan tentang data jumlahnya. Ya ingat karena kalau bicara data jumlah postingan nanti lebih mengarah kepada yang namanya bisa jadi positifis gitu ya. Tetapi netnografi di sini bicara tentang siapa dan mengapa. Gitu ya. Jadi inilah yang menjadi kunci bahwa netnografi itu menjadi sebuah kualitatif hingga saat ini. Tapi dengan berkembangnya bisa jadi nanti bisa mengarah ke situ juga. Karena ada yang namanya etnografi itu bahkan bisa sampai ke pos positifis nantinya. Nah itulah menjadi tantangan kita apakah nanti netnografi ini bisa kita terus memperluas gitu ya. Sehingga netnografi tidak hanya bicara di kualitatif gitu ya. Tapi bisa sampai lebih gitu ya bahkan bisa mix gitu. Nah metodenya gitu ya ini kan teknik dari netnografi gitu ya. Metodenya adalah merupakan sistem dalam media sosial. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap media sosial itu punya metode, sorry punya sistem masing-masing. Misalnya kalau di Twitter bicara cuitan, orang merespon dengan cuitannya gitu ya. Ini akan berbeda ketika nanti ada di TikTok gitu ya. Yang baru kan yang lagi hype nih TikTok. Nah itu sistemnya beda lagi. Instagram juga berbeda karena masing-masing punya logikanya masing-masing di dalam media sosial itu. Nah metodenya ini tadi dikatakan bahwa sangat-sangat fleksibel gitu ya karena kembali lagi disesuaikan dengan tujuan kita sebagai netnografer gitu ya. Apakah kita mau mengeksplorasi, mau mendefinisikan gitu ya atau mendeskripsikan gitu. Nah metode netnografi adalah pengumpulan data melalui teknologi atau media sosial. Tadi ya dasarnya bahwa teknologi apapun yang terhubung, media yang terhubung dengan internet maka bisa dikatakan dengan teknologi. Ini mungkin sebagai pengingat aja gitu ya. Sistem sederhana penelitian netnografi. Mungkin kita juga selama ini melakukan hal itu cuma mengingatkan gitu ya. Jadi yang paling penting kita pertama adalah kita menentukan dulu nih riset question kita. Nah itu ya social side-nya atau topiknya, apa yang kan kita selidiki gitu ya. Apakah teorinya atau dari konsep atau praktis. Nah step duanya adalah community identification and selection. Jangan dibalik gitu ya. Kebanyakan kita kayak gitu kan. Itu kenapa ya klub-klub atau drakor fans misalnya gitu. Kenapa mereka seperti itu ya. Kita mau teliti gitu ya. Tapi apanya gitu. Nah itu jangan dibalik kita mesti lihat dulu question kita research-nya apa baru kita bisa melihat di mana nih komunitasnya banyak gitu ya. Kalau melihat misalnya yang sekarang sedang dilakukan itu melihat keputusan pembelian melalui media sosial. Itu bisa juga gitu ya. Nah kita lihat baru identifikasi komunitasnya di mana nih. Oh misalnya pada pengguna satu brand merek tertentu gitu. Jadi komunitas identifikasinya itu nomor dua gitu ya. Kemudian ketiganya adalah mulailah kita masuk ke dalam metode tadi. Kita melihat community participant. Interaksi tadi kita lihat ya. Kita observasi kita bisa juga melakukan engagement di situ gitu ya. Kita masuk ke dalamnya. Ya seperti Mahmudnya juga dulu saya masuk ke dalamnya gitu ya. Seakan-akan menjadi mahmud gitu. Walaupun ada di batas usianya gitu ya. Kemudian kita melakukan yang namanya mengumpulkan data gitu ya. Tetapi berhati-hati di dalam pengumpulan data ini. Memastikan ada prosedur etis yang harus kita perhatikan sebagai netnographer. Ya mungkin akan lebih jelas nanti kalau baca referensinya dari Kozinet gitu ya. Ada conductnya ketika kita melakukan pengambilan data tersebut ya. Supaya nanti tidak menjadi arah ke dalam big data atau data mining gitu ya. Kemudian step keempatnya adalah kita melakukan data analisis. Kita melakukan interpretif gitu ya. Dari temuan-temuan kita. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita menulis, memperestansikan report, laporan dari penelitian kita gitu ya. Baik itu theoretical atau maupun implikasi di dalam policy. Ya atau yang bersebut praktis tadi. Baik, nah ini kalau kita sebagai dosen, rasanya disini banyak sebagai dosen ya. Mbak Ismayati, banyak kan dosen kayaknya. Iya, kalau klan-nya Pak Eka biasanya demikian sih Mbak. Iya gitu ya. Terus kan aasiswa kok belum jadi dosen, doain aja. Amin, saya doain. Calon-calon dosen. Amin. Oke, untuk kita sebagai para dosen gitu ya, untuk melihat kualitas penelitian etnografi, ini bisa dilihat dari 10 poin ini yang bisa kita lihat gitu ya. Bisa dilihat yang pertama itu konherensi gitu ya, tidak ada. Jadi, interpretasi yang berbeda itu bebas dari kontradiksi dan ada sebuah pola. Ya, ada pola di dalamnya. Jadi, kalau tidak ada pola, tidak ada koherensi. Gitu ya, kemudian rigor ini, teksnya itu dipastikan memenuhi standar prosedural dari etnografi. Ya, tadi sempat saya sudah gambarkan di depan. Kemudian literasi, ya bahwa teksnya dilihat dan diketahui gitu ya, melalui literatur-literatur yang relevan. Ya, kemudian groundedness. Ya, ini disupport oleh data. Ya, dan datanya itu harus meyakinkan. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat mahasiswa mengambil data, apakah itu meyakinkan atau menjadi sebuah yang dikonstruksi? Gitu ya, itu bisa juga gitu. Kemudian ada inovasi gitu ya. Jadi, mengkonstruk, ya, membuat naratif gitu ya, dalam cara yang kreatif gitu ya, di dalam sebuah sistem struktur experience atau aksi-aksi gitu ya. Kemudian resonansi juga ada di sini. Jadi, bagaimana kita mengkoneksikan ke dalam fenomena kultural. Kembali lagi, ada tiga hal tadi ya, teknologi, kultural, dan realitas yang ada di dalam online. Gitu ya. Kemudian ini very similitude. Ini makanya saya enggak kebahasa Indonesia-in gitu ya, supaya lebih jelas gitu ya. Karena kebahasa Indonesia pasti kita agak, jadi apa ya gitu ya. Kemudian ini adalah tingkat kepercayaan gitu ya, dari kultur maupun kontak dari para komunal itu. Yang bisa dicapai gitu ya. Kemudian ada reflexivity. Ya, jadi teksnya ini merupakan interpretasi yang terbuka. Ya, dalam arti bisa kemudian diinterpretasikan lagi ya oleh panggit yang lain. Jadi, sangat-sangat terbuka. Gitu ya. Kemudian, yang keempat, boleh bantu dibacain enggak ya Mbak Ismayanti? Yang keempat ini... Sorry, yang praksis. Yang praksis. Sorry. Mana nih? Aku juga ngeliat. Attack, inspire, and empower social action. Jadi, teks itu menginspirasi dan semakin memberdayakan... Mendorong dari asensi sosial, gerakan sosial, betul. Gitu ya. Masihkah boleh baca yang intermix, Mas? Ini saya ketutup. Ya, aku juga ketutup soalnya. Itu... The representation takes account of the interconnection of the various moods. Tapi memang tertutup, tertutup sih bagian ujungnya. Oke. Jadi, intermix itu kata kuncinya adalah dia harus terkoneksi dengan dunia nyata dan dunia online. Jadi, kalau kita melihat ada mahasiswa kita yang hanya itu konteksnya di media online saja, tidak ada kaitannya dengan dunia nyata, maka ini menjauh dari kualitas etnografi. Begitu. Itu yang bisa saya sharingkan. Mungkin kita banyak diskusi saja ya, Mas Eka. Mari kita berdiskusi. Tapi ini ada insight juga sih ya, Pak. Kayak... Sebenarnya nanti ini jadi pertanyaan. Tapi ini ada dari... Dari yang teman-teman di sini dulu deh. Nanti aku belakangnya, Mbak Re. Ini ada dari... Mas Ido, mohon izin mendahului tanya, katanya. Tantangan dan limitasi netografi mungkin tidak sepenuhnya holistik karena faktor kehadiran. Bagaimana teknik pengumpulan dan analisis data yang mungkin membutuhkan waktu yang lama dan interpretive skill agar mampu menembus online community. Jadi ada tantangan waktunya, kayak gitu. Itu gimana? Apakah untuk masuk dalam suatu komunitas online tuh ada tekniknya mungkin ya? Ada skillnya tertentu kah? Terus teknik pengumpulan datanya tuh bagaimana nantinya? Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Ido. Kita coba diskusi ya. Limitasi ini berkaitan dengan kehadiran ya. Jadi ada presensi kita di dalam komunitas itu. Untuk melihat ini, kita perlu melihat fenomenenya dulu. Ya, jadi misalnya waktu saya meneliti tentang krisis yang terjadi pada BUMN, ya, ketika dia terjadi trending topic tentang BUMN, begitu ya. Itu limitasi waktunya saya melihat sepanjang itu masih menjadi trending topic. Itu sekitar terjadi dua minggu. Gitu ya. Tapi kalau untuk mamah muda gitu ya, saya melihat dengan topik mereka berkumpul itu saya melihat di dalam hampir enam bulan. Gitu ya. Tetapi, tentu waktu ini lebih efisien, tidak lebih lama dibandingkan ketika kita melakukan etnografi. Gitu ya. Karena kalau di dalam media online itu semua langsung berinteraksi satu sama lain itu cepat banget. Gitu ya. Tetapi kalau di etnografi, kita harus datang, kita harus melihat, gitu ya. Sampai benar-benar apa yang kita capai itu sudah, apa yang kita mau menjadi tujuan untuk tercapai, gitu ya. Itu lebih lama lagi, gitu ya. Makanya banyak orang yang etnografi itu seperti kalau orang komunikasi ya. Itu, aduh jangan deh karena lama, gitu ya. Tetapi yang saya alami sendiri, kembali lagi ya, kita sebagai etnographer melihat range dari topik yang akan kita lakukan. Ya, kalau melihat range di topik tadi, kita melihat berarti selama waktu itu dua bulan BUMN. Ya, saya melihat bagaimana para UMKM itu berinteraksi di dalam hashtag BUMN untuk Indonesia. Nah, ini diperlukan interpretive skill betul sekali, dalam setiap penelitian tentu memerlukan yang namanya skill dari si peneliti itu sendiri. Gitu ya. Kita mencoba untuk memaknai dari si online komunis atau interaksi-interaksi yang ada. Gitu ya. Nah, menariknya ketika saya meneliti dari hashtag BUMN untuk Indonesia tadi, gitu ya. Itu menjadi sebuah cara ketika humas, gitu ya, atau praktik humas untuk mengatasi krisis. Nah, menariknya ternyata di dalam Twitter atau media sosial ini, sistem yang terjadi adalah bukan dari organisasi, begitu ya, yang melakukan pencegahan krisis atau mengatasi krisis, tetapi karena adanya interaksi itu dari para UMKM itu, maka mereka membentuk yang namanya social construction mereka sendiri, mereka membentuk diskusi mereka sendiri, sehingga akhirnya memunculkan justru reputasi positif buat BUMN. Gitu ya. Nah, untuk menembusnya seperti apa? Kalau seperti itu kita nggak perlu menembus, mas. Gitu ya, tetapi kita mengobservasi, gitu ya, jika memungkinkan memang kita membuat juga statement-statement, gitu ya, untuk membantu, gitu ya. Tapi, dari yang saya sharingkan tadi, jadi lebih, ini ya, mas, sebenarnya lebih, apa, tidak lebih susah, gitu ya, tidak lebih panjang justru, ya. Kemudian kalau dibilang analis data, kembali lagi, kalau analis data itu berkaitan dengan teori yang kita gunakan. Gitu ya, jadi kalau bicara interpretive skill, itu bicara keahlian dari si peneliti yang menghubungkan dengan logika-logika teori atau konsep-konsep yang kita gunakan. Gitu ya, contohnya misalnya tadi ketika di Twitter, ternyata orang itu saling berbagi informasi, dan informasi ini menjadi makna, gitu ya, menjadi kata kunci untuk mengatasi yang namanya krisis. Nah, itu kan ada di dalam teori. Gitu, Mas Ido. Mungkin kalau belum jelas, boleh, Mas, ya. Mungkin saya kurang menyampaikan itu seperti apa. Gimana, Mas Ido? Ya, terima kasih. Oke. Mas Ido, kalau boleh tahu, Mas Ido ini komunikasi atau bukan? Komunikasi. Oke, berarti yaudah, udah nyambung kalau gitu, udah pasti. Tokoh komunikasi senior Surabaya. Ya, Mas Ido, kayaknya saya dulu pernah kesana kayaknya ketemu. Terima kasih, Mbak Rere. Terima kasih. Mungkin kamu tambahin juga boleh ya. Jadi memang gak liatnya titik ekstrimnya gitu ya, Mbak Rere. Jadi kita bikin periodisasi sendiri, kalau misalkan. Betul. Lonjakannya di mana nih, gitu. Trendnya di mana nih, ketika ngeliat grafik itunya. Oh, kita ambil periodisasi ini nih, untuk yang dikuliti gitu ya. Betul. Nah, itu makanya, ya, tadi makanya kenapa dikatakan sangat efisien. Karena di dalam media sosial itu, kita belum bisa langsung liat tuh periodenya. Kayak tadi, trending topic, dua bulan kelihatan. Atau misalnya sekarang kontennya yang artis yang menikah tadi, gitu ya, yang ramai diperbincangkan. Pasti ada timelinenya tuh. Nah, kita bisa lihat di situ. Jadi, lebih ini ya, lebih terukur daripada kalau kita bikin etnografi. Etnografi secara konvensional gitu ya. Kita bisa menentukan berapa lama penelitian kita bisa berjalan sebetulnya di situ. Yang menentukan bukan kita juga, tetapi dari data yang ada ya. Dari data yang ada di dalam media sosial tadi. Jadi, kalau misalnya si mamah muda itu lagi rame sekarang ngomongin baju apa yang lagi ngetrend, kan, itu kan pasti ada timelinenya sendiri. Nah, betul. Jadi, sangat-sangat terukur yang namanya di media sosial ketimbang kita melakukan onsite, etnografi secara langsung, itu pasti kita perlu memakan waktu yang lebih lama. Nah, ini ada lagi. Pengumpulan datanya apa? Oh, ini. Apakah metode etnografi ini membutuhkan software tertentu? Karena tadi berbicara ada mungkin berhubungan dengan cyber gitu ya, berhubungan dengan digital gitu kali, Mbak. Ada butuh software tertentu atau enggak gitu. Oke, baik. Ini sudah ke metode ya, praktis gitu ya, Mas Eka. Jadi, kalau metode etnografi itu kan pengumpulan data. Nah, tekniknya atau caranya dengan apa itu bisa berbagai cara. Bisa dengan software ada, tetapi di Kosinet ini, dia ada satu software gitu ya, tapi rasanya sangat asing buat kita. Itu ya, tetapi buat kita yang dikomunikasi ada cara lain juga gitu ya, kita tarik data kemudian kita masukkan ke dalam Excel gitu ya. Atau bisa juga secara manual gitu ya, jika memang waktunya enggak panjang. gitu ya, tetapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah tadi itu ya, code of conductnya ketika kita mengambil data tadi gitu ya. Untuk metode begitu ya, memang ada software gitu ya. Saya sendiri kemarin menarik data gitu ya, dengan software tertentu gitu. Tapi kemudian itu dimasukkan ke dalam Excel untuk melakukan pengkodingan atau pengkategorisasian. Karena langkah berikutnya setelah menarik data dengan software itu, kita aplikasikan ke dalam Excel, kemudian kita harus melakukan yang namanya pengkodingan gitu ya, untuk mendapat makna tadi. Oh, berarti itu masuk netografi itu ya, berarti bisa kita ambil dari data sistem, kemudian dikategorikan itu masuk. Soalnya kan memang ada beberapa juga kayak tematik model gitu kan ya mbak ya, untuk mengkoding isu-isu atau mengkoding data-data yang kita ambil dari media sosial gitu. Ya, betul. Nah itu kembali lagi kalau kita mengkoding interpretasinya dari si peneliti. Itu ya, yang dikaitkan dengan teori atau konsep yang akan kita gunakan. Oke, siap. Gitu ya. Mbak Reni, ada dari Kadida nih, ada contoh hasil penelitian netografi nggak sih? Yang bisa di-share supaya yang di luar dari kajian komunikasi sendiri itu bisa kebayang netografi itu apa? Karena gini mbak, kalau dari awal kan netografi ini apakah penelitian etnografi yang kemudian didigitalkan? Karena teknologi atau meneliti kita di komunitas-komunitas cyber, komunitas-komunitas online yang sebetulnya mereka komuniti juga tapi terjaring-jaring melalui data gitu kan, melalui algoritma seperti itu. Nah ini mungkin juga bisa sedikit dikasih brief kali ya mbak Reh sambil, kalau ada contoh penelitian ya boleh juga sih. Oke, baik. Ini rasanya lebih tertarik dengan teknisnya ya. Atau karena pemahamannya ya tentang netografi tadi, tiga poin tadi mungkin karena sudah jelas kali ya. Betul. Ini sebelum saya jawab, ini ada menambahkan dari Mas Rudi, software-nya bisa pakai Atlas nih. Atlas ya? Atlas ya. Bisa pakai Atlas. Atlas TI mbak, Atlas TI. Atlas TI mbak, oke. Jadi dia nanti meng-coding sendiri-sendiri, jadi langsung dimasukin dia cepat ininya, nanti ada beberapa kata yang sering keluar, kan biasanya begitu ya daripada... Oh ya bisa juga. Itu keluar seperti kategorisasi tadi yang mbak bilang seperti itu. Betul. Kalau nggak salah pakai NIVO juga, NIVO ya mas Saka ya kemarin ya? Iya, NIVO juga bisa gitu ya. Dan VIVO ya, dan VIVO. Tapi berhati-hati gitu ya, data boleh ada tapi perhatikan karena ini kita harus melakukan pemahaman gitu ya, kita harus melihat justru yang kita tarik datanya itu respon, interaksinya. Nah, di situ yang kita mesti lihat, ya karena ini kan berkaitan dengan kultur gitu ya, kemudian individu yang sangat kompleks. Jadi berhati-hati kita juga harus memperhatikan itu. Ketika kita membaca teksnya itu, apa maknanya gitu ya? Itu yang lebih penting tadi, bagaimana menginterpretasikan. Di Atlas TI kan ada sortir datanya kan, jadi yang data yang ditarik itu adalah data-data yang mengikuti interaksi yang ada di dalam media sosial yang ada gitu. Jadi hanya murni data interaksi saja atau data karena relasi yang intens dari beberapa pihak itu yang nantinya akan menjadi bahan utama dari data yang diolah. Ya, yang kita harus perhatikan juga sebelum ke kategori ya, yang tahapan lebih pentingnya tadi itu. Ketika data ditarik yang kita lihat adalah bagaimana mereka berinteraksi. Melihat interaksi yang terjadi, melihat kontennya itu tuh. Karena kalau lari ke pengkodingannya saja, kita nggak melihat apa yang justru lebih penting gitu ya, karena bicara makna gitu. Nah, itu yang lebih penting sih Mas Eka. Gitu ya. Itu ya. Itu mungkin nanti... Tadi pertanyaannya Kang Dida itu tadi, mungkin bisa di-share penelitian yang nanti bisa. Jadi bisa ada gambaran gitu. Kayak yang interaksi antar data itu seperti apa gitu ya. Tadi sebut pengkodingan itu bagaimana. Mungkin kalau Mbak Rere ada bisa. Oke, baik. Bisa dikasih lihat. Baik, saya coba share. Tenang ini nggak live kok. Nggak live jadi bebas ini. Bebas apa Mas? Bebas apa? Bebas memang bukan pendapat. Oh ya, mendapat Mas Eka apa sih? Ini padahal suhunya netnografi nih Mas Eka nih. Cuma dia... Dia biasa memang berbulu domba dulu. Tapi nggak tahu apa yang dia menembakkan ya. Buat teman-teman yang misalkan mau langsung nanya, bisa lewat kolom chat. Atau mungkin kalau mau diskusi langsung ya Pak Eka ya? Langsung aja. Tadi Kangusep itu. Sebelum sembari mencari-cari... Nyari contoh data atau contoh olahan itu. Netnografi itu bisa diaplikasikan untuk praktek citizen journalism nggak? Citizen journalism. Ini lagi nyari ditanya, gimana nih? Yang pasti bisa apapun ya, citizen journalism itu. Ketika kita memahami bahwa ada interaksi dan ada kultur di situ dan ada teknologi, itu bisa dilakukan. Jadi poin-poin yang tadi tiga hal, itu yang perlu dipegang dulu sehingga kita bisa mengimplementasikan kemanapun. Seperti tadi, misalnya di awal si Kozinet itu hanya pada marketing, tapi hari ini pada dunia politik, pada personal branding pemimpin negara itu dilakukan. Dan saya juga bukan marketing kelemah-mah muda kan, tapi pada realitas di ibu-ibu gitu ya. Walaupun tidak bisa dibilang komunitas gitu ya, tapi hanya kelompok, tapi itu bisa menjadi dilakukan di netnografi itu sendiri. Biasanya kalau dalam konteks netnografi kayak gitu ya, rumusan masalah atau research questions yang biasa, standar netnografi itu yang kayak apa? Nah, ini balik kembali apa yang kita mau lihat, Mas Eka. Ya, lihat itu tadi relasi, interaksi, intensitas, dan sebagainya itu tadi. Ya, jadi kita harus lihat dulu Mas Eka, kalau pertanyaan standar, standar apapun kita melihat dulu gitu ya, yang kita mau lihat tadi, step awal research question itu kan, kita mau melihat masalahnya apa gitu ya. Seperti misalnya pada kasus krisis ini, krisis yang di apa, yang terjadi pada BUMN gitu, itu kan masalahnya saya ingin melihat bagaimana PR melakukan konstruksi melalui media sosial gitu ya. Nah, teorinya sendiri itu kan dari teorinya, aku lupa ya Mas? Biasanya teori dilupakan sih, yang tidak dilupakan hari gajian itu biasanya. Ini karena masakan aja kok jadi lupa nih. Nanti saya buka ya. Tapi untuk teori komunikasinya sendiri, saya menggunakan konvergensi simbolik. Ya, jadi bagaimana konvergensi simbolik itu diterapkan pada yang namanya konstruksi dari PR untuk mengatasi krisis. Itu ya. Ya ampun, kenapa saya bisa lupa ya? Grogi ya kayaknya. Padahal bukan si Tampsi Tampsi Tampsi. Iya nih, tapi kan si dosen semua Mas. Harusnya saya yang lebih gemeteran kayaknya Mbak Re. Kelihatan lebih senyum semua nih. Baik, ini Mas. Mbak mau nambahkan sedikit Mbak, mungkin buat ini aja. Saya pikir, saya setuju sama Mbak Re Re soal makna ya. Jadi memang, kalau memang paling ideal itu adalah netnografi dan netnografi sekalian gitu ya. Karena di netnografi itu kita tidak dapat gesture sih Mbak ya. Kan ada kata-kata bagus, oke. Cantik gitu ya, tapi kalau di dalam netnografi kan kita tidak dapat gesture yang ada dalam etnografi ya. Etnografi orang bilang bagus, apa, cantik itu kan tergantung nadanya bagaimana, mukanya bagaimana kan kelihatan. Tapi kalau di netnografi kan memang agak sulit gitu ya Mbak. Boleh diganti dengan emoticon enggak itu Mas? Nah itu monggo Mbak Re Re itu. Enggak semuanya keluar emoticon soalnya Mas. Betul. Itu makanya tadi kita sebagai penelitian harus jelim melihat interaksi-interaksi itu. Ya betul. Karena berbeda ketika kita melihat gesture, itu biasanya diterapkan pada fenomenologi nantinya. Takutnya gitu ya. Karena netnografi kita melihat interaksi gitu ya. Melihat kesepakatan yang ada Mas. Jadi dari teks, dari interaksi itu, apa yang menjadi kesepakatan? Karena tadi kultur itu bicara, makna, dimana itu adalah sebuah kesepakatan dari apa yang dipercakapkan. Begitu ya. Itu sebabnya di netnografi tidak bisa melihat gesture ataupun perilaku. Begitu ya. Tetapi mereka melihat kesepakatan yang ada. Itu ya dari teksnya. Nah ini yang tadi saya gunakan teorinya dari Berger & Luqman. Social construction. Ya, social construction tadi, bagaimana si PR itu melakukan hal itu di media sosial. Nah itu bisa dilihat dari interaksinya di Twitter yang saya gunakan. Konstruktifis dong, berarti dapat dengan itu. Social constructivism, Mas. Karena ternyata hasil akhirnya adalah, kalau konstruktifis, berarti si Humasnya yang mengkonstruk. Ya. Ya, tetapi ternyata di Twitter ini justru si pemilik, si pelaku UMKM, dia yang berdiskusi satu sama lain. gitu ya, justru dia yang mendorong reputasi positif tanpa harus dari si PR ini, Mas Eka. Jadi hasil akhirnya adalah justru social constructivism. Ini juga yang menarik dari netnografi gitu ya. Dia membahas, kozian ini membahas justru pendekatannya justru di akhir. Karena ternyata hasilnya bisa muncul di akhir gitu ya. Itu yang menarik dari netnografi gitu ya. Nah, saya boleh share lagi Mas Eka? Udah, silahkan. Silahkan aja bisa kok langsung. Boleh, Mbak. Oke. Oke, saya coba share. Tuh, nggak bisa pakai ini. Oke. Ini sebagai gambaran saja ya. Jadi ini bisa menarik data seperti ini. It's, nggak kelihatan ya, Mas? Siapa nyentuh? Aku nggak nyentuh. Ketutup. Ini kelihatan nggak? Belum. Belum, Mbak. Oh, belum, Mbak. Coba lagi. Nah, udah kelihatan? Ya. Nah, gitu ya. Ini data yang kita tarik gitu ya. Yang sudah saya bawa ke Excel ya, Mas ya. Kemudian kita bisa langsung lihat di tanggalnya berapa. Gitu ya. Lalu di sini, tweetnya mereka gitu ya. Nah, ini yang kita mesti maknai gitu ya. Sebelum lari ke codingan begini, kita mesti lihat di satu persatu. Gitu kan ya. Kemudian di sini muncul satu sama lain saling mendukung di sini. Itu ada. Gitu ya. Ini waktu kasusnya BUMN ya. Yang waktu itu karena kasus pandemi, kemudian BUMN bagaimana ini mengatasinya gitu ya. Lalu ada hashtag BUMN dukung UMKM muncul. Kemudian ini menjadi trending topic. Gitu ya. Selama dua bulan. Gitu. Nah, ini yang kita mesti lihat. Ini sampai ke linknya pun kita dapat ya. Jadi, makanya tadi ini sangat efisien banget dibandingkan entografi. Semua ketarik di sini gitu ya. Ini informasi. Semuanya informasi di sini. Kemudian mereka saling terkoneksi satu sama lain gitu. Nah, ini ya. Nah, barulah kita lihat di sini. Kita yang melakukan pengkodingannya gitu ya. Ini seperti ini kira-kira ya. Saya nggak tampilkan semua karena hanya sebagai contoh saja. Nah, inilah nanti yang akan dilaporkan. Nah, ternyata tadi itu ketemuannya adalah social constructivism gitu ya. Hashtag itu menjadi sebuah produk dari simbolik konvergensi. Melalui adanya informasi. Karena informasi itu kan menjadi kata kunci di dalam penanganan krisis. Eh, krisis. Jadi kritis. Penanganan krisis. Begitu. Kira-kira seperti ini data yang muncul gitu ya. Itu bisa apa saja ya. Kembali lagi. Ini fleksibel. Tergantung kita sebagai peneliti butuhnya apa. Gitu ya. Kalau kita butuh data yang lebih dari ini bisa kita tarik lagi. Misalnya tadi ada kalau di... Ini di Twitter. Kalau di teknologi lain atau mentos lain kan beda. Tampilannya bukan seperti ini. Gitu ya. Ini karena Twitter lebih memudahkan gitu ya. Gitu. Nah, yang kita lagi teliti sekarang itu di Instagram. Model komunikasi di dalam keputusan pembelian. Nah, itu kan menarik ya. Jadi, basisnya kita melihat bagaimana teknologi itu memang bisa digunakan gitu. Karena banyak orang marketing melakukan metode-metode gitu ya. Promosi segala macam di media sosial. Tetapi, hanya sebagai promosi. Tapi, tidak bisa dijadikan sebagai data buat si marketing sendiri. Bagaimana pola-pola yang ada di dalamnya. Begitu. Itu mungkin contoh yang bisa saya share. Itu jadi komen-komennya itu tadi ya. Respon-respon komennya. Betul, Mas. Tadi saya harus silangkan untuk nama akun ya. Karena itu code of conduct-nya. Berhati-hati. Jadi, saya sudah edit tadi. Mudah-mudahan Kadida kebayang ya. Kayak apa? Coding-nya. Ya, ya. Sudah, sudah. Sudah kebayang ya. Oh, ternyata itu. Mudah ya, Mas. Ternyata ya. Iya. Nah, ini ada lagi nih. Ada dua pertanyaan lagi. Apakah semua penelitian berhubungan dengan media daring bisa menggunakan netografi? Atau seberapa banyak grup internet sharing yang dibutuhkan? Oh, apakah pertama nih, apakah semua penelitian itu yang berhubungan dengan media daring itu menggunakannya netografi? Kedua, berapa banyak grup internet sharing yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut? Mungkin kayak sampel gitu kali ya, Mbak ya. Nyebutnya. Oke. Terus, contoh. Ada contoh nggak yang bisa di sharing gitu tentang penelitian penelitian? Aku ikut di mute ya, Pak. Ya, biarin. Kita di mute. Udah, di ngomong aja kalau gitu. Ya, di mute loh. Kali yang ngomong. Iya, contoh untuk penelitian partisipasi politik gitu. Yang kurusnya tadi dua itu sih, Mbak. Oke, baik. Ini lebih tertarik dengan metodenya ya. Sekali lagi, Mbak. Ya, mungkin karena baru banget ya, Mbak. Iya. Banyak banget komunitas cyber juga sekarang tuh. Ya, cuma saya berharap tadi kita harus jelas dulu pemahaman tentang netografi tadi ya, terutama dalam metodologinya. Karena metode netografi itu sebenarnya bisa dipinjam oleh siapapun. Nggak harus orang komunikasi. Gitu ya. Selama penarikan datanya itu diambil melalui teknologi dan melihat interaksinya, itu bisa saja dilakukan. Jadi misalnya orang-orang linguistik mau melihat satu fenomena dengan metode ini itu bisa saja gitu ya. Ketika ditanya apakah semua penelitian yang berhubungan dengan media dari yang bisa menggunakan metode netografi bisa jadi. Bisa jadi loh ya. Tetapi yang perlu dipahami apakah memang ini sebuah penelitian netografi. Gitu kan ya. Kalau memang ini penelitian netografi, metodenya bisa dilakukan netografi gitu ya. Tetapi metode netografi belum tentu metodologinya netografi. Gitu. Metode itu kan hanya sebuah cara saja kan. Hanya terus saja. Gitu. Jadi kalau ditanya semua penelitian yang berhubungan dengan media sosial, rasanya bukan bukan penelitian yang berhubungan dengan media sosial ya. Tapi lihat dulu tujuannya nih. Tujuan penelitiannya. Tujuan itu kan cara. Apakah cara metode netografi itu tepat dilakukan? Begitu. Lalu seberapa banyak grup internet sharing yang dibutuhkan untuk menelitian. Nah, kalau ditanya seberapa banyaknya, kalau ini tergantung kembali lagi kepada sistem dari si media sosial itu. Kalau Twitter, jumlahnya berapa? Nah, tadi dijelaskan di awal. Bukan masalah berapa banyak postingan. Gitu ya. tetapi apa dan bagaimana? Nah, kalau di Twitter itu lebih mudah karena dia ada bisa baca dari trending topiknya dia tuh dia biasanya kalau terjadi kan kita bisa lihat ya. Trending topik kita tuh dengan cari kata kunci dia akan kasih lihat data itu langsung. Gitu ya. Nah, kalau di Instagram kita mesti lihat dalam waktu berapa lama. Misalnya organisasi melakukan campaign kira-kira campaignnya 7 bulan paling campaign itu kan paling lama 1 tahun atau 2 tahun itu sudah lama gitu ya. Tapi campaign jangka pendek kan bisa 6 bulan, 1 tahun. Nah, kita bisa melihat campaign itu dari jangka panjangnya bukan berapa banyaknya. Gitu ya. Kayak tadi mamah muda juga kan itu kelompoknya ada yang kecil 5 orang gitu ya. Ada yang besar sampai ke 1 kelas tuh 40 orangan. Nah, itu kita lihat di situ. Tapi bukan masalah jumlahnya sekali lagi. yang paling penting adalah bagaimananya. Gitu ya. Oke. Itu ya. Kalau itu di penelitian partisipasi politik gitu bisa mbak masuk? Bisa banget. Bisa banget. Jadi, ada salah satu jurnal yang meneliti tentang apa yang dilakukan bagaimana si tokoh politik ini melakukan campaign di media sosial gitu ya. Di Twitter saya lagi ya. karena lebih mudah di Twitter gitu ya. Itu bisa dilakukan. Jadi, kalau misalnya kita melihat percakapan-percakapan para calon pemimpin kita gitu mendatang di 2024 ini kita bisa lihat. Gitu. Ya. Mungkin dari sekarang mereka sudah melakukan ke arah situ nih. Nah, kita bisa lihat. Gitu. Berarti memang campaign ya. Pasti yang masuk itu di ranah kampanye ya mbak ya. sekarang-kurang lagi utamanya gitu. Yang paling menonjol lah dari kajian politiknya gitu sekarang. Sekarang sih rasanya masih belum campaign ya. Tetapi seorang sudah mulai bersiap-siap nih. Gitu kan. Nah, kita lihat nih ketika si calon ini berinteraksi lalu si si account-account ini mempercakapan apa. Gitu. Kan misalnya nih kita banyak melihat tokoh-tokoh kita yang sekarang sudah mulai. Sudah mulai mereka melakukan branding gitu ya untuk nanti pemilihan. Nah, itu dimaknai apa oleh si cuitan itu kita bisa lihat. Sehingga bisa membangun brand si calon ini apa. Gitu. Maknanya apa. Gitu. Jadi bisa saja dilakukan untuk partisipasi politik. Gitu ya. Apalagi melihat tren. Melihat tren. Misalnya sekarang kira-kira orang melirik ke siapa nih. Kita bisa lihat dari percakapan-percakapan itu. Kalau bisa memprediksi narasinya. Seremeh apapun percakapannya. Mamah muda sih remeh sih mas. Enggak. Enggak kalau misalnya itu dikaitkan dengan apa Nani. Tadi dikaitkan dengan politik. Kembali lagi. Dikaitkan dengan politik itu tadi kan kita bicara tentang kata kuncinya adalah makna. Dan ketika dalam konteks kampanye politik itu kan sebetulnya misalnya dalam hal misalnya akhir-akhir ini kan sebetulnya mereka sudah mulai untuk membangun konstruk popularitas dan ini kan elektabilitas meskipun elektabilitas itu nanti popularitas itu dulu kan. Sehingga di dalam netnografi itu bisa memahami sebetulnya makna popularitas yang dibangun oleh si aktor politik itu gitu ya berarti ya bisa bisa si aktor politik bisa si individu-individu yang ada di konstituennya dari pemiliknya betul berarti memprediksi brand yang di strategi brand yang dibangunnya gitu ya bisa tadi ada kata kunci konstruksi dan rekonstruksi kultur di dalam di dalam konsep netnografi di online itu adalah kultur yang dikonstruksi maupun direkonstruksi bisa jadi oleh si calon pemimpin ini dikonstruksi tetapi kemudian karena ada diskusi ada diskusi yang terjalin di dalam media sosial oleh interaksi itu ternyata direkonstruksilah oleh si individu-individu ini gitu menarik banget ya ya terus kalau misalnya mau ngobrol yang lain tentang itu bisa panjang lebar itu bisa sampai jam 10 menarik banget ini pertanyaan dulu nih Pak ini ada makanya ini pertanyaan jadi kalau itu kata Mbak Hanai Mbak Hanai itu mau nanya kalau terkait dengan percakapan conversation dalam komen-komen itu ya apakah ada batasan minimal usia jadi kalau misalnya ingin meneliti meneliti menarik apa ada ya twitternya siswa atau WA-nya siswa anak SD misalnya kayak gitu ya apakah boleh itu dilakukan juga itu ya ini menarik ya jadi memang kalau secara batasan minimal usia tidak tertulis di situ ya tidak ada acuan untuk batasan usia kecuali misalnya bicara code of conduct gitu ya tapi kan hari ini kalau dulu anak SD nggak bisa pegang handphone sekarang mereka sekolah sudah harus pegang handphone gitu ya kemudian komunitas online itu bukan berarti hanya di media sosial doang kalau twitter udah pasti nggak punya twitter itu kebanyakan anak-anak SMA ke atas kalau SD paling banyak itu gamer sekarang mas gitu ya jadi misalnya ketika mungkin ada yang tahu disini ya yang suka bikin konten Mak Betty itu yang nonton kan luar biasa nggak cuma anak-anak SD gitu kan ya itu meluas banget nah anak SD itu bisa jadi kalau misalnya mereka sudah bisa melakukan sudah bisa membuat statement di media sosial ya sebenarnya hati-hati juga ya kalau di dalam perspektif yang lain gitu itu tidak baik sebenarnya gitu ya tetapi dengan adanya game sekarang anak SMP mereka berkomunikasi gitu ya bahkan mereka punya Instagram dan mereka bisa membahas sendiri jadi misalnya mereka main game mereka posting di IG dan itu menjadi reintraksi mereka gitu ya para gamers itu itu di SMP dimungkinkan gitu ya jadi tadi ada konsep yang dibawakan komunitas online gitu ya itu sangat meluas sekarang bisa jadi ke depannya mungkin bisa jadi ada anak SD juga yang sudah pakai gitu ya gitu jadi sangat luas sekali tentang teknologi karena tadi udah 4G lah segala macam mereka harus menerus gitu ya kita tinggal melihat dari sistem media sosialnya yang ada gitu nah audiensnya siapa nih yang berpartisip aktif disitu karena kan tadi ada kuncinya adalah partisipasi observation partisipatif gitu jadi kita melihat partisipasi mereka siapapun itu kalau anak SD sudah melakukan partisipasi itu kita bisa membuat sebuah penelitian oke oke baik misalnya pakai WA Group juga bisa kan itu iya benar oke terus kalau misalnya ada dari Mas Muslikin itu Moi itu ya ada ada social banker itu ya kan ada beberapa banyak social media monitoring yang berbayar itu kan mbak ada social ada shockback ada apa brand 24 brand 24 terus ada e-hole banyak banget itu ada percentage karma dan lain-lain nah itu termasuk gak tools-tools itu bisa digunakan dalam netografi ya terus yang tadi itu social media monitoring kebanyakan sudah berupa angka gitu ya betul kalau data itu social media monitoring itu ketika kita melakukan berlangganan fiturnya fiturnya berbeda-beda kan betul nah biasanya kita bisa memonitoring gitu ya percakapan-percakapan yang ada gitu ya misalnya yang negatif yang positif juga ada tetapi itu bisa menjadi sebuah sumber data aja sumber data gitu ya netografi itu lebih kepada prosedur di dalam makam penelitian gitu ya bahwa itu menjadi sebuah data yang bisa kita ambil bisa jadi boleh gak apa-apa gitu ya tapi setelah saya sangat terbatas kalau di social banker ini kan biasanya dipakai para marketer atau terutama PR gitu ya saya juga menggunakan itu tapi sangat terbatas sekali social banker gitu kalau mereka bayar baru mau buka data sampai dia setahun hanya setahun biasanya ya dan itu biasanya kita kan lebih kepada media monitoring dan tidak sampai kepada mikro yang individual tadi itu itu sangat sulit disitu tapi kalau kita mau menganalisis media bisa disitu pakai sebagai sumber informasi gitu ya hanya sebagai sumber informasi data-data yang mungkin akan kita coding nantinya gitu ya betul tapi kalau ditanya bagian dari netografi ya itu hanya sebagai informasi aja belum sebagai pengumpulan kan kita yang melakukan pengumpulan yes gitu nah itu ya ini menarik nih kalau dulu kalau dulu levelnya pada unit analisis individu tapi sekarang sudah sampai ke dalam yang namanya organisasi bisa dipakai disitu gitu jadi apapun bisa dipakai dulu tadi hanya marketing tapi sekarang udah merambah ke politik ke organisasi gitu ya itu sangat menarik netografi terbuka sekali kemungkinannya gitu jadi kalau Mas Ido tadi mau bikin satu inventor lagi terbuka banget Bang Ido Bang Ido aku kok tadi oh Bang Ido yang manggilnya salah ya aku kok aku kalau misalnya mendengarkan penjelasan tadi itu kan kayak ini ya apa namanya kayak model conversation analisis tapi dalam bentuk media gitu ya Bang Ido ya kalau sejauh Bang Ido bisa ini juga memberi pencerahan gitu ya kira-kira kalau dalam konteks conversation media conversation analisis itu kan levelnya ke ini ya individu dan individu atau kelompok semacam itu kan hampir sama sebetulnya betul betul Mas Wenat jadi prinsipnya kalau kita melihat mengamati percakapan daring dalam satu komunitas itu ya memang kita itu harus ngegur ikut di dalamnya begitu mati maaf ada orang jualan di rumah saya hentikan dulu sudah mau buka puasa jadi banyak yang jualan maaf Mbak Rere yaudah kalau tapi memang conversation analisisnya lebih rigid conversation itu analisisnya lebih rigid apa namanya ininya kaku banget karena harus benar-benar antara satu kalimat satu pernyataan satu kata itu harus dirunut tentang tadi soal koherensi kepercayaannya semacam itu betul nah ini ada lagi tapi yang nanya nih Mas Usep Pak kalau dipraktekan ingin membranding diri sendiri itu gimana tahapannya itu yang menarik ya beberapa hari ini saya memikirkan saya juga mikir nih kayaknya enak nih kalau tahu tahapannya Mbak jadi mungkin mungkin bukan sama kali ya aduh anak konsultan sudah ini jadi gini ini yang menarik ya yang kemarin juga saya sempat terpikirkan karena tadi ya netografi itu sangat luas banget jadi kemungkinan-kemungkinan itu ada gitu ya jadi kan banyak dari kita itu kalau di media sosial membuat yang namanya personal jadi kayak apa ya informasi tentang diri kita sendiri gitu kan tetapi apakah ketika dibicarkan oleh orang lain itu kita benar seperti yang kita mau gitu ya misalnya saya nih di bio saya kan tertulis misalnya komunikasi spesialis gitu ya VR terus lecture in communication science mom of three gitu ya itu tuh movie musik and dance tapi ketika misalnya dilihat dari percakapan-percakapan interaksi-interaksi yang ada dari misalnya apa yang komen di saya bisa jadi kan berbeda jadi ada ketidak sesuai yang ternyata gitu loh bisa jadi kan nah ini bisa dipraktekan juga ketika di dalam karena komunikasi politik ketika misalnya si calon itu memberinding dirinya seperti ini tapi dibicarkan oleh diinteraksi dimaknai oleh orang lain berbeda berarti kan ada ketidak sesuai yang ada gap disitu gitu ya tinggal yang masalah pentingnya sebenarnya adalah jangan sampai subjektif gitu kan kadang kan malah dokter juga enggak 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 memeriksa keluarganya atau dirinya sendiri karena maksudnya subjektif gimana itu mungkin bisa di depan sini karena maksud subjektif jadi kan gini mas bila dipraktekan dengan imum branding diri kita sendiri gitu kan pasti kan ada subjektif kita sebagai peneliti gitu kan kita enggak bisa objektif melihat interaksi itu gitu ya tapi kan ada contoh tuh sebetulnya contoh di Facebook itu kan ada ada dosen gitu ya ada dosen sebutkannya dosen X semacam itu kalau dia membuat semacam status misalnya gitu ya membuat semacam status kemudian yang yang apa ngasih komentar itu bisa bisa ratusan bisa ribuan semacam itu berarti berarti kita bisa lihat nanti maknanya mas apakah yang dia sampaikan itu benar gitu loh ternyata ternyata direfleksikan oleh orang itu berbeda masalahnya maknanya kadang-kadang kontra dengan apa yang ada di dalam status tersebut nah artinya maknanya itu haters semua itu yang nulis itu ya bisa jadi gitu ya tergantung nanti kita apa kita teliti gitu seperti apa nah ini satu lagi yang menarik satu lagi yang menarik bahwa ini adalah representasi individu gitu ya sehingga kalau ini istilahnya bukan organik gitu ya kita harus berhati-hati di situ sebagai peneliti jangan sampai pada akhir kita juga membuat satu hasil yang dalam arti tidak benar karena kan dalam peneliti itu ketika gear based in maka gear based out ketika kita memasukkan data yang tidak benar gitu ya makanya itu kalau ada juga data yang tidak benar gitu kan gitu jadi kalau misalnya mereka yang dikonstruksi atau dibayar nah itu berhati-hati gitu apakah memang masuk kalau kayak tadi misalnya BUMN kan itu murni namanya pun tidak disamarkan karena mereka adalah pelaku UMKM gitu tapi Mbak banyak organik yang tidak kelihatan Mbak apa kayak beneran tapi organik ini buzzer ya nah buzzer itu kita lihat dulu ya tujuannya kalau kita memang mau melihat si buzzer itu mau memaknai apa kita lihat si buzzer tapi kalau kita mau melihat realitas yang nyata gitu ya kita jangan lihat buzzernya kita lihat individu yang memang merepresentasi di dunia nyata gitu kalau di twitter ada enggak ini ya ciri-ciri kalau sekarang agak nyamar ya ya betul memang sekarang agak sulit ya banyak orang justru pengen kelihatan banyak pengikutnya atau dibanyakin gitu ya tapi kalau kita selidiki misalnya ya sedikit lebih jauh kita bisa melihat sih sebenarnya apakah dia real atau bukan akunnya ya karena kalau akun real ciri yang paling mudah dilihat adalah dia melakukan interaksi secara layaknya individu biasa di dunia nyata tapi kalau dari komentar-komentar itu seperti udah-udah di konstruksi gitu ya sorry udah ditumpangi gitu ya ada pesan ada pesan kemudian kita bisa teman-temannya siapa gitu ya itu kelihatan Mbak sekarang segitu nah itu nah itu ini sebetulnya pernyataan terakhir itu menjadi kalimat teaser untuk minggu depan untuk pertemuan minggu depan karena minggu depan itu kita temanya adalah SNA dan analisis kualitatifnya sip jadi minggu depan harus dengerin lagi gitu Mbak ya terserah budi lah Mbak Erwa jelas banget maknanya tuh kayaknya langsung ya satu mau komunikasikan yang satu ini branding dirinya Mbak betul betul iya ada lagi kah tapi emang beda sih waktu yang kami di KNRP diserbu oleh waktu yang kawinan artis itu memang ada khasnya sih di Instagram tapi ya postingannya gak ada biasanya itu iya jadi bisa kelihatan iya follow-an banyak follow tapi gak ada postingan tapi komen betul kalau saya klik satu-satu tuh tapi ini satu-satu ya harus dilihat satu-satu iya nah kalau kalau di penelitian kan memang ada tuh yang namanya reduksi data data yang tidak digunakan nah itu bisa kita lakukan disitu kalau kita mau melihat tadi interaksi yang nyata ya Mbak Erwa ya gitu harus dilihat satu-satu ya gitu menarik menarik makasih Mbak menjelaskannya enak banget saya makasih Mbaknya nanti kita melihatkan bareng ya Mbak ya tentang artis itu ya tentang artis itu ya ini itu menarik banget tentang artis itu ya Allah bener-bener iya nah ini tentang binar juga boleh waktu diteliti Pak belum Pak engagementnya Pak jelek makanya udah kelihatan binar itu udah jelas kenapa jelas apa jelas binar teman-teman ada lagi nggak yang kira-kira Pak kita masih punya langsung aja boleh nah boleh boleh deh Mas Tidak ini tadi soal menarik sih Mbak yang soal apa namanya soal soal dari ini langsung aja deh soal PSI misalnya PSI tentang netnografi ini ada kaitan ini mumpung ada Billy juga kan mencaleg mencaleg PSI tapi memang nggak lolos gitu ya yang tambah lah hidup ini memang nggak semudah para motivator tidak sendiri nah itu gimana tuh Mbak maksudnya seberapa jauh gitu akurasi dari misalnya kita pakai netnografi dengan masyarakat yang ada di lapangan gitu ya kan PSI awalnya kan gitu dia main digital terus dia kan secara popularitas naik segala macem tapi pada kenyataannya di lapangan itu kan berbeda nah itu gimana itu Mbak cara membacanya lah paling tidak gitu aja ya tadi misalnya dikatakan di di online dia lebih ekspresif di dunia nyata nggak terlalu ekspresif gitu ya dikatakan tadi di online itu adalah representasi dari individu yang tidak dipisahkan dari dunia nyata jadi bisa jadi ketika justru di dunia nyata kita susah kan mas meneliti dia kan tapi justru melalui media teknologi malah kita lebih mudah melihatnya gitu kan apa sih menurut mereka tentang apa ya kalau di PSI itu tentang kesetiaan kepada PSI gitu misalnya atau tadi kan kalau kopi apa anti korupsi nah bisa jadi disitu gitu ya jadi memang tidak terlepas sih mas dunia nyata dengan dunia online malah kalau kita mau melihat dunia nyata kita lihat di online karena orang cenderung disitu justru lebih ekspresif gitu atau ini ya apa namanya misalnya bisa nggak itu sebetulnya netnografi ini dipakai untuk bisa memahami panggung depan dan panggung belakang dari dari kelompok atau dari kecenderungan korporat tertentu semacam itu netnografi ini sendiri banyak yang memberikan tanggapan ketidakpuasan terhadap netnografi karena dianggap tidak menjawab misalnya dalam perspektif kritis positif atau apapun itu gitu ya tetapi kalau masih dalam metode metode bisa mas digunakan dipinjam boleh untuk apapun itu tapi kan kalau kita bisa beralih ke teori untuk menjawab permasalahan dari perspektif kritis kan ada metodenya sendiri mas dikritis gitu ya rasanya jangan dicampur-campur juga sih sebaiknya gitu ya karena kan masing-masing punya dikritis itu punya dialektif masing-masing kan gitu kalau hanya menjadi data tambahan saja bisa jadi metode netnografi ini kita gunakan di dalam melihat tadi panggung-panggung belakang gitu tetapi ketika ini menjadi sebuah metodologi which is ini teori rasanya gak bisa disatukan antar kritis dengan kita tuh harus memilih kan memilih perspektif apa yang kita akan gunakan gitu jadi sebetulnya kalau dilihat kan ini agak ada perbedaan ya kalau misalnya diskors diskors analisis itu kan bisa sebagai sebuah metode tapi juga sekaligus sebagai metodologi bahkan dapat dikatakan dia bisa menjadi sebuah teori juga sih sebetulnya nah dalam tataran di dalam tataran netnografi lebih cenderung ke praktikal ya dalam arti tertentu iya memang di awal pun Cosinet ini inventor inventernya mengatakan ini adalah sebuah metode sebuah alat teknik yang sangat praktis digunakan tetapi kemudian berkembang karena tidak bisa dilepaskan juga sih metode dengan teori karena ternyata tadi dari teorinya kita harus melihat ada kata dengan teknologi ada kultur dan ada tadi komunitas atau realitas online tadi yang lain ada lagi kah oh ini ada yang bilang gimana nih pak masuk ya berarti dia harus hadir pada pertemuan kedua itu aja sudah cukup jawabannya yaudah masa dibacain maaf ya mas ya tuan rumahnya agak ini memang ketat oke ada lagi gak teman-teman ini sudah kita punya waktu berapa lama lagi pak kita waktu Indonesia Barat tadi menurut Ustadz Dida kita berbuka puasa 17.50 oke berarti sampai 17.50 ini pak ya enggak lah boleh kurang nanti ini mesti siapin hati gitu kan ya dong iya betul-betul harus menyiapkan hati melihat belewah misalnya menyiapkan batin gitu ya mungkin kalau tadi sih Mbak Remi kan banyak yang kemudian penasaran banget sama metodologinya penasaran banget sama adakah tadi kan metode-metode ke sampling gitu ya Mbak Remi ada sampling gak sih sebetul kan kayak gitu ya tadi juga ada pertanyaan mungkin penegasan aja deh Mbak Re sebetulnya netografi ini memang kita meneliti apa community atau sebutnya gak manusia ya realitas online gak manusia juga ya sebutnya user gitu ya user-user online saja kah atau memang netografi itu perkawinan juga nih dari penelitian net apa etnografi secara konvensional gitu kemudian di merge menjadi daring atau memang itu sebenarnya ini totally dua hal yang berbeda ya mungkin sebaiknya kita tidak gunakan istilah-istilah sampling ya karena itu kan bisa di kuanti sedangkan ini kan kita apa ketat dengan kuali disini kalau ditanya tadi etnografi kata kunci adalah adopsi dari etnografi ya ketika itu terjadi di dalam ketika interaksi kesepakatan negosiasi itu terjadi di dalam teknologi gitu ya apakah ini menerapkan sepenuhnya gitu ya di dalam netografi ini pun bisa ada melakukan kedua hal bersamaan itu jadi ada netografi yang murni netografi ada yang setengah netografi dan etnografi gitu ya setengah-setengah ada tapi ada yang etnografi murni gitu jadi tergantung lagi kebutuhan kita karena kan kalau kita melihat itu penelitian itu kan berkaitan dengan lapangan kalau kita butuh data tertentu kita harus yang namanya melakukan etnografi bisa jadi jadi dilakukan berbarengan gitu jadi ini sih fleksibel sekali lagi nggak harus harus gitu ya etnografi murni tapi kalau dibutuhkan setengah itu bisa gitu oke berarti adopsi tapi memang memungkinkan saja selama dia masih dalam satu disiplin gitu ya ya betul betul ada lagi nggak teman-teman yang masih penasaran sama netografi ini tadi tuh apalagi yang mengkaji tagar tuh itu menarik menarik banget karena tagar tuh seperti rumah dari atau komunitas-komunitas virtual yang unik gitu dia bisa diperjual belikan dalam tanda kutip juga dia kan bernilai ekonomi sih ya mbak Rea trending topic itu kan ada harganya spesialis nih mau satu jam trending topic berani berapa gitu kan itu kan ada gitu hal-hal kayak gitu nah menurut mbak Rea sendiri ke depannya nih penelitian ini akan semenarik apa nih mbak penelitian etnografi ini ini akan semakin menarik gitu ya karena teknologi tidak pernah berhenti dia akan selalu dinamis sehingga masyarakat pun akan dinamis sehingga bentuk komunikasinya bentuk interaksi pun akan semakin dinamis juga gitu ya jadi akan banyak ditemukan metode-metode baru di dalam etnografi terutama gitu berarti perkembangannya akan sangat ini sekali ya sejalan dengan teknologi oke ya begitu begitu media sosial buka fitur baru yang mengubah interaksi gitu ya itu bisa menjadi sebuah kajian lagi gitu never ending story berarti mbak betul karena media sosial juga kan apalagi sekarang ya sudah mendekati kontestasi media juga ramai nah tapi apa sih kemudian yang menjadi kekhawatiran dari para etnographer ya netografer gitu apa sih pencebutannya mbak Ria tadi netografer netografer itu ada gak sih kekhawatiran tersendiri kalau kita kan melihatnya ini dunia kalau akademisi ya melihatnya ini euforia perkembangan penelitian dan membuat apa ya semangat untuk kemudian mengulik itu besar tapi ada gak kekhawatiran mengingat gitu kajian-kajian tentang polarisasi tentang apa apa ya namanya hal-hal yang perang saudara cyber gitu asimetrik kayak gitu ada gak sih kekhawatiran tersendiri dari para peneliti ini akan mengarahnya kemana gitu ketika digunakan dan dipahami oleh pihak-pihak yang ya punya kepentingan yang lebih praktis lah daripada akademis gitu ya kalau secara penelitian kan memang kalau ditanya kekhawatirannya gitu ya memang prinsip utama penelitian itu kan gak ada yang sempurna ya penelitian itu gak ada yang sempurna gitu tapi kalau ditanya kekhawatirannya apa ya berkaitan tadi dengan pengukuran dari kualitas dari penelitian itu sendiri gitu ya sejauh mana ketika kita melakukan sebuah metode yang baru karena ini sangat mudah diadaptasi gitu ya di dalam apapun gitu tapi apakah memenuhi dari kualitas penelitian kualitas etnografi tadi itu sendiri gitu itu yang menjadi yang menjadi pertanyaan gitu ya tapi kan dalam penelitian semakin menjadi sebuah diskusi gitu ya ada sebuah hasil kemudian diantitesis kan itu kan berarti penelitian itu berkembang gitu ya nah kemudian kalau ditanya kalau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya nah itulah code of conduct dari kita sebagai peneliti gitu ya ketika kita membuat data gitu ya apa ketika kita mempunyai data itu jangan digunakan untuk kepentingan-kepentingan gitu ya atau ketika kita membuat penelitian ya basisnya kan penelitian itu dari bagaimana kita berkontribusi terhadap ilmu ilmu pengetahuan gitu ya kalau dipakai oleh pihak lain dan itu untuk kepentingan sesuatu gitu ya itu akan berkaitan dengan kita sebagai etika dari peneliti ataupun akademisi gitu ya berarti bisa jadi kajian etika kemudian menjadi sorotan berikutnya gitu ya bisa jadi bisa jadi karena kan ya itu tidak dibarengi dengan regulasi yang sejalan perkembangan teknologi itu lebih cepat gitu ketimbang regulasi gitu ya benar-benar ya Mas Eka ini mau buka sudah mau buka dan makasih banyak saat ini saya tidak memberikan apa-apa biasanya kan ngasih buku ya apa ya atau quote ya bisa disiapin kalau begitu ini thank you haturnuhun Kak Nusat jumpa baik terima kasih jadi sekaligus baik terima kasih baik terima kasih teman-teman Mbak Mbak Isma Yanti Bu Rere Bu Rewindinar Bu Dr. Rewindinar terima kasih atas ininya tauziah berapa jam ini tadi satu jaman lah ya dan diskusi yang menarik semacam ini dan kelihatannya kelihatannya masih akan bersambung karena ada pertanyaan dari Kang Usep tadi bicara tentang apa perbedaannya dengan social network analysis jadi minggu depan memang tanggal tanggal 8 Mei ini juga akan diteruskan kita akan ada lagi juga kajian metodologi ini tetapi memakai social network analysis plus qualitative interpretation nya jadi ada unsur metod di sini jadi dapat 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 kami tawarkan itu untuk minggu depan pembicaranya sudah oke pembicaranya sudah confirm bahwa Bu Le akan ini dan waktunya karena masih dalam bulan puasa waktunya kita masih jam seperti jam-jam inilah jam 4 jam 4 jam 6 atau kalau misalnya nanti sudah balik ke masa normal atau masa non-puasa itu biasanya binar itu akan hadir jam 8 malam baik kalau begitu terima kasih atas kehadirannya selamat berbuka puasa waktu Indonesia Barat itu 17.50 silahkan menunggu beduk maghribnya terima kasih sampai jumpa minggu depan terima kasih semuanya terima kasih Mbak Re terima kasih terima kasih wassalamu